ukur panjang kawat dengan cara kita mengukurnya dengan melilitkan kawat ke diameter piring belakangnya ini nah kita sisain kanan dan kirinya itu sekitar 5 cm itu bakal nanti kita buat ngelilit dan bikin pengkaitnya atau centelannya untuk kepakunya nanti nah ini dililitkan dulu yang kirinya ini biar dia kuat mengkokok si centelan dari si nanti kita kan bikin centelannya juga jadi kalau centelannya lebih kayak gini lebih kuat, karena kita lilitkan langsung ke lingkarannya nah untuk ujung kawatnya kita jepitkan ke lingkarannya supaya rapi dan ujungnya nanti tidak tajam setelah itu kita langsung membuat centelannya dengan sisa kawat yang tadi sebelah kanan nah kita buat segitiga seperti ini baru sisanya itu dililitin lagi seperti yang sebelumnya untuk panjang lilitannya kita kira-kira aja sama ya dengan yang kiri tadi 5 cm atau dikira-kira aja maunya semana nah kita lilitkan ini supaya centelannya itu kokoh ya prosesnya ini sama seperti yang proses sebelah kiri tadi nah kita tes dulu ke lingkaran piringnya usahakan jangan terlalu ketat ya nanti kan kita bakalan kasih pengaitnya untuk di piringnya itu jadi bakalan ketarik kalau terlalu ketat dia nanti apa namanya ya gak kokoh gitu jadi nanti kan ini yang ini kita ukur sesuai dengan panjang piring disini karena piring aku seperti agak seperti mangkok ya agak mendalam gitu agak cembung jadi agak panjang ini kita bikin aja 5 cm nah kita potong menjadi 5 bagian ini untuk pengkaitnya dari piring ke bingkai yang bulat tadi di belakang piringnya itu nah untuk ujungnya kita bengkokin gini seperti kail pancing ya nanti biar kita bisa nyangkutin ke lingkaran kawat tadi yang di belakang piring nah kita cepit aja semua kelima-limanya untuk jumlah pengaitnya ini bisa disesuaikan dengan besar dan bobot si piring nah karena disini aku ukuran piringnya lumayan besar dan berat juga jadi aku menggunakan 5 pengait biar dia lebih kokoh lagi jika nanti piringnya itu ukurannya lebih kecil atau juga lebih tipis itu bisa 4 pengait untuk kawat yang aku gunakan ini ini ukurannya paling besar dia itu ada 3 ukuran kecil sedang besar nah kenapa piring aku bobotnya itu berat juga dan piringnya besar jadi aku pilihnya kawat yang besar nah jadi kita sesuaiin aja ukuran piring sama bobot piringnya dengan si kawatnya nah setelah selesai bikin apa sih dijepitin gitu kayak kail tadi kita tinggal langsung aja pasangin ke lingkarannya tadi habis itu yang kailnya tadi yang seperti kail tadi itu bengkokannya itu dirapetin lagi supaya dia mencekram biar dia lebih kokoh lagi menjepit si kawat lingkaran tadi sub indo by broth3rmax setelah pengkaitnya itu terpasang dengan sempurna di lingkarannya kita tinggal susun aja 5 posisi ini kanan kiri atasnya dan di tengah bawahnya sebenarnya bisa 4 sih tapi karena ini besar jadi aku bikinnya 5 supaya lebih kokoh aja nah langsung aja kita kaitin si ini kawatnya ke piring nah tinggal kita bengkokin aja kawatnya ke sisi piringnya dia biar mencekram si piring nanti bakalan aku kuatin lagi dengan tang jadi kita pasang dulu aja kelima-limanya selamat menikmati nah seperti ini kita pastikan dia itu mencekram dengan ketat ya dengan kuat jadi enggak longgar supaya dia nanti enggak apa ya enggak bergoyang gitu pas digantungin nah untuk misalnya kayak kepanjangan seperti ini supaya rapi bisa kita potong sesuai dengan dari motif piringnya ya jadi dia kelihatan rapi jadi kalau kepanjangan dipotong aja dengan tang jadi kita rapiin aja si pinggiran kawatnya kemudian supaya dia lebih mencekram lagi kita bisa ujung kawatnya itu kita lebih tekan lagi ke dalam piring tekan pelan aja supaya dia lebih mencekram piringnya ya supaya enggak goyang-goyang gitu kalau udah kuat seperti ini udah kita rapiin tinggal siap untuk digantung jadi deh nah untuk hasil akhirnya bisa kita lihat ya rapi kuat dan kokoh nah kita lihat semuanya jadi kita pastikan dia itu lebih kuat mencekram si kawat lingkaran bawah sama si cengkraman ke piringnya supaya dia tidak goyang-goyang waktu pas disangkutin nah jadi pemilihan kawatnya itu juga harus tepat sesuai dengan bobot piring yang mau kita bingkai sekarang waktunya aku coba untuk tempelin si piring prajangan ini ke dinding nah seperti ini hasilnya jadi ini benar-benar gampang banget buatnya semoga bermanfaat ya teman-teman see you on the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bantu support channel aku dengan cara like komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk hidupin lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari video aku terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati